Uang 9,3 miliar yang diperlihatkan ini adalah uang negara yang diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri Konawe. Uang tersebut merupakan hasil lelang barang rampasan dari perkara 4 perusahaan penambangan di hutan lindung tanpa mengantongi izin materi. Perusahaan tersebut adalah PT Rockstone Mining Indonesia, PT Natural Persadaman Diri, PT Pertambangan Nickel Nusantara, dan PT Tutana Visa di Kabupaten Konawe Utara. Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Raimel Jesaja mengatakan, ini adalah wujud keseriusan kejaksaan dalam penegakan hukum dan untuk membantu pemulihan ekonomi negara. Melalui Kejaksaan Negeri Konawe telah berhasil memberikan konstribusi positif untuk negara dalam penegakan hukum di wilayah Kejari Konawe. Yang kurang lebih 9,322,788,788 rupiah yang kita saksikan bersama. Uang sitahan ini nantinya akan disetorkan kekas negara. Sebelumnya, pada bulan November 2021 lalu, Kejari Konawe menyelamatkan uang negara 14,9 miliar rupiah. Asri melaporkan dari Konawe.